Seorang guru di Sidoarjo akhirnya dituntut oleh jaksa penuntut umum 6 bulan penjara dan denda 500 ribu rupiah. Atas tuntutan tersebut, guru yang didakwa mencubit muridnya ini akan melakukan pembelaan. Som Hudi, guru S.M. Bera dan Rahmat Balungbendo Sidoarjo, yang sebelumnya didakwa telah memukul dan mencubit anak seorang anggota TNI yang menjadi muridnya, kami siang kembali menjalani persidangan. Dalam sidang tuntutan ini, jaksa penuntut umum menuntut Sambudi 6 bulan penjara dan denda 500 ribu rupiah. Tuntutan tersebut didasarkan atas sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan. Sambudi dinilai telah melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Tuntutannya 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. 1 tahun? Iya. Terus denda 500 ribu, subsidiar 2 bulan kurungan. Bu, apa terkait surat perdamanya ini, Bu? Tidak menjadi pertimbangan. Iya, itu pertimbangannya sudah, karena jadi kan dituntut percobaan. Jadi, jadi terdakwa tidak usah masuk menjalani hukumannya. Tapi kalau misalnya selama dalam 1 tahun dia mengulangi perbuatannya, maka terdakwa langsung masuk. Menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum, Samhudi akan mengajukan pembelaan atau peledoy. Yang dicadwalkan akan dibacakan dalam sidang lanjutan. Rakyat saya, saya itu minta bebas, itu saja. Semuanya keterangan, saya pasang kepada koyor saya. Sementara itu, orang tua murid yang memperkarakan kasus ini, berharap setelah persidangan, kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Terlebih, sebelumnya telah dilakukan mediasi dan perdamaian. Saya yang saya butuhkan penyelesaian, penyelesaian. Bukan kemenangan. Ini bukan pertarungan. Saya yang membutuhkan penyelesaian, bukan kemenangan, ya. Saya yang enggak ada niat untuk menjatuhkan ini dan itu, enggak. Ini semuanya hanya demi anak. Kasus ini bermula pada 3 Februari lalu, saat Samhudi memberikan hukuman kepada muridnya dengan mencupi tangannya, karena tidak mengikuti ibadah sholat duha. Sementara, orang tua murid yang tak terima, akhirnya membawa perkara tersebut kerana hukum. Muhammad Fahmi, melaporkan untuk NET.